Intro Hey kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nontonnya Oke selamat sore semuanya Pertanakan nama saya Rizky Dari Pak Hotel Jakarta Intro Di sini saya akan memberitahukan atau mengenalkan salah satu masakan tradisional dari Indonesia Yaitu rawon Saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi bahannya dan rawon itu dari mana Untuk kali ini kita akan membuat rawon itu dua porsi Jadi kita menggunakan bahannya kurang lebih 100 gram daging sapi Untuk lewaknya itu 20-30 gram Untuk kelengkuasnya kurang lebih sekitar 4 atau 3 luas jari Dan untuk daun salamnya itu kira-kira 4 lembar Terus cabai merahnya kira-kira 4-5 Dan daun jeruknya itu kira-kira 3-4 lembar Seraihnya kira-kira 2 batang Kunyitnya kira-kira 4 Luas jari juga Dan bawang merah, bawang putihnya 3 siung dan 3 siung bawang merah Dan kemirinya sekitar 6 Yang step berikutnya kita menghaluskan bawang putih dan bawang merah Kunyit, kemiri dan juga cabai merah Nah untuk semua itu kebetulan saya sudah punya yang sudah dihaluskannya Jadinya seperti ini Oke yang berikutnya Tadi untuk bumbu dasarnya seperti ini Yang kedua untuk keluoknya sendiri Saya sudah mempunyai yang sudah jadi Yang sudah saya blender atau saya ulek Biasanya di rumah-rumah kalau tidak punya blender Biasanya di ulek Jadi harus halus seperti bumbu dasar Jadi biar tidak ada di dalam satu mangkok itu Keluoknya yang berbentuk keluok Tapi dia larut dalam kuahnya Oke kita sekarang cara membuatnya Yang pertama kita masukkan serai Yang kedua daun jeruk Yang ketiga daun salam Dan yang keempat itu dagingnya itu sendiri Kenapa harus daging karena dia masih mengandung air dan masih mengandung darah Jadi kita harus menumisnya sampai dia warnanya kecoklatan Sesudah kecoklatan kita beri kaldu daging itu sendiri Kurang lebih takarannya untuk dua porsi itu 4 sampai 5 Oke sesudah itu biarkan dia sampai mendidih Kemudian bisa juga bumbu dasarnya dimasukkan langsung atau kita tumis dahulu Karena saya sudah menumisnya bumbu dasarnya Tinggal kita masukkan itu kurang lebih sebanyak 3 sendok sampai 4 sendok bumbu dasar Yang sudah kita haluskan tadi Sesudah itu masukkan inti utamanya itu keluok ini sendiri Kelok itu 3 sampai 4 juga Kemudian diaduk sampai merata Dan biarkan sampai mendidih Ini kita memasak rawon ini kurang lebih 2 sampai 4 jam Hingga daging itu empuk Oke setelah 2 atau 3 jam kita memasak rawon ini Dengan keadaan sudah mendidih Kemudian kita beri bumbu Nah bumbu ini bisa di awal diberinya Atau bumbu ini bisa terakhir diberinya Yang pertama kita ada penyedap rasa Penyedap rasa masukkan secukupnya Yang kedua ada merica Masukkan secukupnya juga Yang berikutnya ada gula Secukupnya Dan yang terakhir ada garam Masukkan juga secukupnya Oke sesudah itu sudah semua dimasukkan bumbunya Kemudian kecilkan apinya Tunggu sampai si kuahnya mengental Sekarang rawon kita sudah matang Mari kita plating Kita masukkan kurang lebih 1 sendok sayur Sendok sayur Beserta dagingnya Oke Yang kedua Kebetulan saya punya pelengkapnya Di antaranya yang pertama Kita masukkan toge pendek atau kecambak 2 sendok teh Kemudian Telur asin Yang satu dibagi dua Kemudian dikupas kulitnya Kemudian dimasukkan Yang terakhir Untuk penyedap rasa Atau menaikkan rasa Itu ada bunga kemangi 3-4 saja Oke Untuk sekarang Rawon kita sudah jadi Selamat mencoba di rumah Dengan bahan-bahan yang ada Sudah kita paparkan tadi di awal Selamat mencoba Dan sampai jumpa Di lain kesempatan Dengan menu yang berikutnya Terima kasih telah menonton